Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat rumah belajar Kali ini saya akan menyampaikan materi momentum dan impuls Sahabat rumah belajar Materi momentum dapat kita lihat pada kendaraan yang ada di jalan raya Sedangkan materi impuls dapat kita lihat pada permainan sepak bola Sekarang kita mulai dengan pembahasan materi momentum Jika kita melihat dua mobil truk yang masanya sama Tetapi melancong dengan kecepatan yang berbeda Kemudian tiba-tiba ada orang menyeberang Maka mobil truk yang kecepatannya lebih besar Akan lebih sulit untuk dihentikan Sehingga dikatakan mobil truk yang kecepatannya lebih besar tadi Memiliki momentum yang lebih besar Sedangkan jika kita melihat mobil sedang dan truk Melancong dengan kecepatan yang sama Kemudian tiba-tiba ada orang menyeberang Maka mobil truk akan lebih sulit untuk dihentikan Karena mobil truk memiliki masa yang lebih besar dari mobil sedang Dari keterangan di atas Maka dapat diambil kesimpulan Bahwa momentum dipengaruhi oleh masa dan kecepatan benda Yang artinya Makin besar masa benda Maka benda makin sukar untuk dihentikan Dan makin besar kecepatan benda Maka benda makin sukar untuk dihentikan Sehingga dikatakan benda memiliki momentum yang lebih besar Maka momentum dapat didefinisikan sebagai ukuran kesukaran Untuk memberhentikan gerak benda Dan dirumuskan sebagai berikut Kita lanjutkan materi impuls Ketika pemain bola, menandang bola Berarti kaki memberi gaya pada bola Sentuhan antara kaki dengan bola Berjadi dalam waktu yang singkat Maka impuls dapat didefinisikan Sebagai bekerjanya daya pada benda Dalam waktu yang singkat Dan dapat dirumuskan sebagai berikut Berikutnya hubungan antara momentum dan impuls Setiap benda yang diberi daya Maka akan mengalami perubahan kecepatan Dalam selang waktu tertentu Benda yang mengalami perubahan kecepatan Maka akan mengalami perubahan momentum Misalnya pada permainan softball Bola datang dengan kecepatan V1 Bola datang dengan kecepatan V1 Kemudian dipukul dengan gaya dalam waktu yang singkat Sehingga mengalami perubahan kecepatan menjadi V2 Bola yang diberi gaya dalam waktu singkat Berarti mendapat impuls Sedangkan ketika benda mengalami perubahan kecepatan Setelah diberi gaya Maka benda mengalami perubahan momentum Sehingga besarnya impuls yang diberikan Sama dengan perubahan momentum Sehat berumah belajar Demikianlah pembahasan Kita kali ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih